Jenderal Tiasno dan Guru Besar UI ikut petisi 100 makzulkan Jokowi, M. Rizal Fadilah. Jenderal TNI Punawirawan Tiasno Sudarto dan Guru Besar UI Profesor Sri Edi Swasono termasuk dalam 100 tokoh penanda tanganan petisi 100 penegak daulat rakyat, makzulkan Jokowi. Bahkan Sri Edi Swasono turut hadir dalam acara penyampaian petisi kepada MPR RI, Senin 20 Juli 2023. Petisi yang dibacakan Akademisi Unpat Profesor Dr. Insinyur Anarohana itu diterima anggota MPR Tamsil Lindrung, berisi tuntutan atau seruan mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh elit oligarki. Entah kapan mulai adanya ungkapan atau teriakan yang menggaungkan makzulkan Jokowi, hanya saja hal itu telah menjadi bentuk kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam aksi mahasiswa ataupun buruh, sering tersisip adanya aspirasi untuk mendesak Jokowi mundur atau dimakzulkan. Begitu juga dalam aksi emak-emak dan umat Islam. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi pada periode kedua ini justru suara makzulkan Jokowi semakin nyaring. Muncul aspirasi ulama dan tokoh Jawa Timur yang disampaikan ke MPR. Seruan, people power dari Solo, Jawa Tengah, suara ulama dan tokoh Sumatera Barat. Ada pula aksi makzulkan Jokowi di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Semakin kuatnya gaung pemakzulan di akhir masa jabatan Jokowi disebabkan tidak terlihat semangat Jokowi untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Jokowi tidak bertobat apalagi minta maaf pada rakyat serta membuat kemasalahan. Justru ia terkesan semakin terang-terangan, cawe-cawe dalam rangka ingin memperpanjang kekuasaannya. Rakyat menilai bahwa Jokowi sudah tidak mampu dan terlalu besar dosa politik yang ditanggungnya. Petisi 100 makzulkan Jokowi mengingatkan kita pada petisi 50 di masa Ode Baru yang mengantarkan makzulnya Presiden Soeharto. Jumlah yang lebih banyak bukan berarti Jokowi lebih berat, akan tetapi hanya sebagai pukulan lebih keras. Presiden Soeharto di tengah kelemahannya tetap bersikap negarawan dengan memahami perasaan rakyat. Ia mengundurkan diri. Presiden Jokowi seperti tidak peduli dengan perasaan rakyat yang kecewa atas kebijakan politik yang diambilnya. Meski sudah tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan amanah, tetapi masih juga Jumawa merasa dibutuhkan rakyat. KKN dianggap biasa, hukum dijadikan alat politik, ekonomi semakin memberatkan, serta agama yang dipinggirkan. Kesesatan dipelihara dan dibiarkan. Ada pihak berujar, buat apa pemaksulan Jokowi? Toh kurang dari setahun lagi juga Jokowi akan turun pasca pemilu 2024. Pihak ini lupa akan dua hal, yaitu pertama, benarkah pemilu itu akan terjadi dan kedua, akankah pemilu itu akan berjalan jujur dan adil atau dilaksanakan dengan kecurangan yang dahsyat. Rezim Jokowi adalah rezim yang menghalalkan segala cara. Petisi 100 mengingatkan bahwa sumber masalah ada pada kepemimpinan Jokowi yang tidak kredibel dan dikendalikan. Makzulnya Jokowi adalah awal dari upaya pemulihan kedaulatan rakyat. Tanpa Jokowi, rakyat akan mengawal pemilu yang jauh lebih bersih dan jujur. Pemimpin yang berkualitas dapat terpilih. Makzulkan Jokowi menjadi seruan yang rasional dan konstitusional. Petisi 100 itu untuk kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Rakyat yang benar-benar berdaulat. Terima kasih telah menonton!